Gelapnya jalanku, hampir sampai aku di kegelapan, gelapnya langkahku... Lepaskan aku dari jelat mautnya... Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa... Yang seorang adalah parisi dan yang lain pemungu cukai... Jadi Yesus membuat perumpamaan ini ada dua orang yang datang ke baik Allah untuk berdoa... Yang seorang adalah parisi alihagama, yang satu adalah pemungu cukai yaitu orang yang dianggap orang yang berdosa... Ayat 11, orang parisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini... Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain... Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah... Dan juga bukan seperti pemungu cukai ini... Aku berpuasa dua kali seminggu... Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku... Tetapi pemungu cukai itu berdiri jauh-jauh... Jadi kalau seandainya ini di satu tempat kebaktian... Jadi paling belakang sudah... Gak mau ke depan... Bahkan... Ia tidak berani menengadah ke langit... Melainkan... Ia memukul diri... Dan berkata... Ya Allah... Kasianilah aku... Orang berdosa ini... Aku berkata kepadamu... Demikian kata Yesus... Orang ini maksudnya pemungu cukai... Pulang ke rumahnya... Sebagai orang yang dibenarkan Allah... Dan orang lain itu... Siapa? Orang lain itu saudara... Orang parisi... Tidak... Sebab... Barang siapa meninggikan diri... Ia akan direndahkan... Dan barang siapa merendahkan diri... Ia akan ditinggikan... Kita merasa... Tidak layak karena dosa-dosa kita... Sama seperti pemungu cukai ini... Sampai berdiri jauh-jauh... Memukul-mukul dadanya... Dan mengakui... Aku orang berdosa... Pemungu cukai ini merendahkan diri di hadapan Tuhan... Mengakui dia berdosa di hadapan Tuhan... Dan saudara dengan demikian sesungguhnya... Dia mohon pengampunan dari Tuhan... Doanya tidak panjang saudara... Tidak panjang dan tidak bertele-tele... Dia hanya berkata... Ya Allah... Kasihanilah aku... Orang berdosa ini... God be merciful to me... A sinner... Orang berdosa... Sudara ku... Inilah yang didengarkan Tuhan... Ini yang... Dibenarkan oleh Tuhan... Dan inilah yang diselamatkan... Oleh Tuhan... Karena firman Tuhan berkata... Orang ini pulang ke rumahnya... Sebagai orang yang dibenarkan... Tapi... Orang faris itu... Tidak dibenarkan... Tidak! 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 Tidak saya... Tidak! 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 Tidak saya! Tidak menghilang... Tidak kamu ini! banyak tetapi saya tidak. Tapi aku datang padamu Aku tahu aku tidak dapat membayar dosa-dosaku Tidak bisa membayar dosa-dosaku Aku datang kepadamu ya Tuhan Yesus Karena aku tahu engkau dapat membayar dosa-dosaku Karena engkau mati di kayu salib bagiku Karena memang Yesuslah yang dapat mengampuni dosa-dosa Dia yang membayar dosa-dosa manusia dengan mati di kayu salib Dia yang menderita, tersiksa, terhina Dia diludai, dicaci, dipukul saudaraku sekalian Diolok-olok, bahkan pakaiannya pun juga dibuang undi saudaraku sekalian Dia betul-betul dianggap sebagai seorang penjahat Dan dia juga disalibkan diantara dua penjahat saudara Dia terhitung diantara pemberontak Tetapi seuguhnya dia mati di kayu salib Untuk menebus dosa saudara dan menebus dosa saya Dan dia datang Untuk saudara dan saya yang memang memerlukan pengampuni Dengarkan saudaraku perkataan Yesus sendiri dari Markus 2 ayat 17 Firman Tuhan yang berkata begini Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Saudaraku Yesus datang memang untuk kita Untuk saudara dan saya Orang berdosa Dia datang bukan untuk orang yang benar Atau orang yang menganggap dirinya benar Dan menganggap orang lain salah Dia datang kepada orang yang mengakui dosa-dosa Dia sendiri yang berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tapi orang sakit Saudaraku Dia datang bukan untuk memanggil orang benar Tetapi memanggil orang berdosa Seperti saya dan saudara Maukah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yusul selamat Ini adalah hari paling baik Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yusul selamat Inilah hari paling baik Kita diselamatkan karena kasih karunia Karena iman Bukan hasil usaha kita Tetapi pemberian Allah Maukah saudara menerima pemberian Allah Saudaraku Yesus telah menunggu saudara begitu lama Sampai hari ini Yesus telah menunggu saudara begitu Yesus telah menunggu saudara begitu Selamat tinggalSuver